Hai co-friends, jika melihat soal seperti ini, maka kita harus tahu bahwa jika kita memiliki persamaan dengan bentuk fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx, maka akan ada 3 penyelesaian. Yang pertama adalah fx akan sama dengan gx, lalu yang kedua adalah fx sama dengan minus gx dengan syarat, hx harus genap, dan yang terakhir hx sama dengan 0 dengan syarat, fx tidak boleh sama dengan 0, dan gx juga tidak boleh sama dengan 0. Sehingga untuk persamaan yang kita punya disini, yaitu x kuadrat ditambah 2x ditambah dengan 1 dipangkatkan dengan 2x min 2 sama dengan 5x plus 5 dipangkatkan dengan 2x min 2, maka kita bisa tuliskan bahwa fx akan sama dengan x kuadrat ditambah dengan 2x ditambah dengan 1, lalu gx nya akan sama dengan 5x ditambah dengan 5, dan yang terakhir hx nya akan sama dengan 2x dikurangi dengan 2. Selanjutnya, untuk mencari penyelesaian yang pertama yaitu fx sama dengan gx, maka kita bisa tuliskan bahwa x kuadrat ditambah dengan 2x ditambah dengan 1 akan sama dengan 5x ditambah dengan 5, atau jika kita pindahkan 5x ditambah dengan 5 ke ruang sebelah kiri, maka akan menjadi x kuadrat dikurangi dengan 3x dikurangi dengan 4 akan sama dengan 0. Sehingga jika kita faktorkan, maka kita akan dapatkan bahwa x dikurangi dengan 4 dikalikan dengan x plus 1 akan sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan bahwa nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan 4, atau x akan sama dengan minus 1. Selanjutnya, untuk penyelesaian yang kedua yaitu fx sama dengan minus gx dengan syarat hx genap, maka kita bisa tuliskan bahwa x kuadrat ditambah 2x ditambah dengan 1 akan sama dengan minus dari 5x ditambah dengan 5, atau jika kita sederhanakan, maka x kuadrat ditambah dengan 2x ditambah dengan 1 akan sama dengan minus 5x dikurangi dengan 5. Sehingga jika kita pindahkan minus 5x dikurangi 5 ke ruang sebelah kiri, maka kita dapatkan bahwa x kuadrat ditambah dengan 7x ditambah dengan 6 akan sama dengan 0. Sehingga jika kita faktorkan, maka kita bisa dapatkan bahwa x ditambah dengan 6 dikalikan dengan x ditambah dengan 1 akan sama dengan 0. Sehingga nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan minus 6 atau X akan sama dengan minus 1. Tapi kita perlu mengecek syaratnya yaitu HX harus genap. Sehingga kita akan mencari nilai dari H minus 6 dan juga H minus 1. Untuk nilai dari H minus 6 maka hasilnya akan sama dengan 2 dikali minus 6 dikurangi dengan 2. Atau akan sama dengan minus 12 dikurangi dengan 2 atau minus 14. Lalu untuk H minus 1 maka akan sama dengan 2 dikali dengan minus 1 dikurangi dengan 2. Atau akan sama dengan minus 2 dikurangi dengan 2 atau minus 4. Lalu karena kita dapatkan bahwa H minus 6 dan juga H minus 1nya genap. Maka bisa disimulkan bahwa X sama dengan minus 6 dan juga X sama dengan minus 1 disini memenuhi persyaratan yang ada. Selanjutnya untuk penyelesaian yang ketiga yaitu HX sama dengan 0. Maka kita bisa tuliskan bahwa 2X dikurangi dengan 2 akan sama dengan 0. Atau 2X akan sama dengan 2 sehingga Xnya akan sama dengan 1. Lalu kita perlu mengecek bahwa nilai dari FXnya tidak boleh sama dengan 0 dan juga nilai dari GXnya tidak boleh sama dengan 0. Sehingga kita akan mencari nilai dari F1 dan juga G1nya. F1 akan sama dengan 1 kuadrat ditambah dengan 2 dikali 1 ditambah dengan 1 atau jika kita hitung maka hasilnya akan sama dengan 4. Lalu G1 akan sama dengan 5 dikali 1 ditambah dengan 5 atau hasilnya akan sama dengan 10. Jadi karena F1 dan juga G1nya tidak sama dengan 0 maka bisa disimulkan bahwa untuk nilai X sama dengan 1 juga memenuhi persyaratan yang ada. Jadi kita bisa simulkan bahwa himpunan penyelesaiannya akan sama dengan minus 6, minus 1, 1, 4. Tapi karena pilihan jawaban ini tidak ada dalam pilihan jawaban yang ada maka kita akan namakan pilihan jawaban F yaitu minus 6, minus 1, 1, 4. Sehingga pilihan jawaban yang paling benar adalah pilihan jawaban F. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.